Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Doakan Itu disunahkan Walaupun ketika khutbah Ya rahmukallah Ketika terdengar dia Bersin kemudian Alhamdulillah Di antaranya juga Tanbi Mengingatkan Ketika tidak bisa Dengan isyarat Dengan ucapan Diam Ini gambaran Berbicara saat khutbah Disunahkan Bahkan bisa wajib Kalau misalnya Ada orang buta mau Apa kecemplung Sumur misalnya Yang bisa membahayakan dirinya Atau misalnya mau ketabrak Misalnya Ngomong makalah Hukumnya wajib Ini tentang Berbicara Di saat Khutbah Ada pun orang yang Tidak mendengar Ya apa Dia duduknya Di belakang Dia duduknya Di belakang Tidak mau Apa Fadilah Softaban mungkin Padahal kosong-kosong Saya mengharap Dia duduknya di belakang Sehingga tidak terdengar Khutbah Bagaimana Siakabnya dia Wahiru sami Orang yang tidak Mendengarkan khutbah Ya trukul kalam fakot Dia Disunahkan Meninggalkan Pembicaraan Omong-omongan Saja Zikir Tidak masalah Tetap sunah Dia zikir Tidak apa-apa Kalau omong-omongan Tidak boleh Di antaranya yang wajib Apa Berbicara Salat khutbah Yaitu Menjawab Salam Assalamualaikum Sama kita Wajib kita menjawabnya Hukumnya Wajib kita Menjawabnya Diam disini Hukum aslinya Memang sunah Lihat terus Bagaimana itu Kalau ada Yang mengatakan Haram Dengan memakai Dalil Apa Wa'idha Quri Al-Quranu Fastami'ulahu Wa'ansitu Jika dibacakan Al-Quran Dengarkan Dan diamlah Kan itu Perintah Itu sudah Juga dibahas Memang Di dalam Al-Insod Diam Ketika berkhutbah Dalilnya memang ini Wa'idha Quri Al-Quranu Fastami'ulahu Wa'ansitu Memang dalilnya itu Tapi dikomentari oleh para Ulama Disebutkan dalam Tafsir Ayat tersebut ini Turun Untuk Ketika khutbah Ketika ada khutbah Dilantunkan Omong-omongan Turun ayat Ini Luka bisa Dikatakan Quran Kok gak Wa'idha Apa Khutibal Khotibal Khotib Kok gak Seperti itu Ayatnya yang turun Kok wa'idha Quri Al-Quranu Wasumiyat Quranan Listimaliha Alehi Dinamakan Quran Itu khutbahnya Karena Mencakup Di dalam khutbah Itu atas Al-Quran Kita ketahui Rukunnya Khutbah Kemarin Di antaranya Yaitu Membaca Ayat Ayat Al-Quran Itu Di antara Al-Quran Dan itu Termasuk Rukun Di dalam Khutbah Makanya Dalam Ayatnya Wa'idha Quri Al-Quranu Bukan Wa'idha Khotibal Khotibu Ini Dalil Daripada Ayat Al-Quran Untuk Supaya Diam Kemudian Orang Yang Menyunahkan Dalilnya Mana Kan Tadi Disini Sebutkan Min Sunanil Jum'ah Al-Insod Diam Saat Khutbah Wa'alamansan Al-Insod Fihimah Adam Hurmatil Kalam Atas Orang Yang Berpendapat Diam Di dalam Dua Khutbah Itu Menunjukkan Ketidak Haraman Berbicara Di dalam Dua Khutbah Tidak Haram Kok bisa Tidak Haram Ya Karena Dalam Riwayat Sudah Dijelaskan Sanatnya Juga Sohi Daripada Riwayat Behaki Dulu Waktu Nabi Khutbah Ada Akrobi Dateng Orang Pedalaman Dateng Ngomong Kepada Nabi Satu Kali Dua Kali Tidak Dijawab Sesuatu Yang Hebat Yang ditanyakan Masa Kapan Terjadi Kiamat Sama Nabi Dijawab Sampai Tiga Kali Pertanyaan Itu Terlantarkan Dijawab Sama Nabi Ma Datal Laha Apa Yang Kamu Siapkan Katanya Arobi Tersebut Yang Aku Siapkan Hanyalah Cinta Kepada Allah Dan Rasul Nya Anta Ma Akh Bab Kamu Bersama Orang Yang Kamu Cintai Katanya Nabi Dalam Hadis Tersebut Nabi Tidak Memungkiri Pembijakan Arobi Tersebut Pertanyaan Daripada Pedalaman Tersebut Dan Nabi Tidak Menjelaskan Diyomo Bukan Seperti Itu Dengan Seperti Inilah Menunjukkan Bahwasannya Perintah Dalam Ayat Tadi Itu Wa'idha Kurwi Al-Quran Fashtam Willahu Ang Situ Tadi Itu Linnat Bi Mengarah Kepada Kesunah Kesunahan Dalam Hukum Kesunahan Tersebut Jam'an Bainad Dalilen Menggabung Dua Dalil Yang Satu Seakan-akan Melarang Apa Mewajibkan Untuk Diam Alias Haram Untuk Berbicara Yang Satunya Membolehkan Karena Tidak ada Sunnah Diam Ini Dum Dum Kertas Di tengah-tengah Khutbah Dum Kertas Di tengah Khutbah Kretik Kretik Kalenge Melaku Dikatakan Dimekruhkan Melewati Antara Sof Untuk Meminta-minta Wadauron Ibrig Walkirob Lisa Kilma Mengelilingkan Apa Ibrig Ketel Ceret Ceret Walkirob Girbah Tempatnya Air Untuk Apa Dikelilingkan Di tengah-tengah Khutbah Lisa Kilma Untuk Memberikan Minum Wata Frikotil Aurok Membagi-bagi Apa Lembaran Wata Soduk Aleihim Bersedekah Atas Mereka Kenapa Itu Semuanya Dimekruhkan Karena Itu Semuanya Melalaikan Manusia Daripada Zikir Dan Mendengarkan Khutbah Akhirnya Gak konsen Untuk Mendengarkan Khutbah Kadang Gak Tahu Ngelamun Apalagi Ada Keributan Seperti itu Ini Hukumnya Makro Terus Ya apa Yang terjadi Ini Ya apa Yang terjadi Ini Misalnya Memang Sebagian Ulama Menguatkan Apa Hal-hal Yang seperti itu Kalau sudah Seperti itu Gak masalah Gak masalah Kenapa Alasannya Kok diperbolehkan Melakukan itu Semuanya Ya Supaya Tidak Menjadi Perbincangan Para Manusia Nanti Kalau Tak Warah Makro Cok Lakoni Di tengah-tengah Khutbah Ngeliling Kota Misalnya Akhirnya Orang-orang Nyerang Saya Sehingga Mereka Memberi Hukum Boleh Dan itu Memang Seperti itu Di dalam Ibaroh Apa Besul Karim Disebutkan Disunahkan Bagi orang yang berhadas Di tengah-tengah sholat Atau sebelum sholat Atau mendekati Komat Atau mendekati Dirikan sholat Apa Megang Hidungnya Metu Megang Hidungnya Dan keluar Itu tujuannya Untuk apa Satron Ala nafsihi Untuk menjadi penutup Dia Biar gak dicurigai Orang Gak diomongi Orang Akhirnya Menimbulkan Seperti itu Omongan seperti itu Sehingga Diajarkan Ketika Hadas Dan itu Mendekati Didikan sholat Pegang Hidung Bahwasinya Menunjukkan Dia ini Kentut Batal Itu pertama Menutup dirinya Alasan kedua Supaya jauh Daripada Omongan Manusia Dalam ibaroh disini Diteruskan Sama Pengarangnya Syekh Said Ba'asan Beliau Mengatakan Bisa dijadikan Disini Diambil disini Daripada ibaroh ini Diambil Daripada Penjelasan Seperti ini Disunahkan Menutup Setiap Apa yang terjadi Pada manusia Dicontohkan Ada apapun Yang terjadi Nantinya Bakal ada Omongan Manusia Itu Disunahkan Untuk Menutupi Dengan apa Supaya Tidak terjadi Omongan Seperti itu Jadi Dicontohkan oleh Beliau Kama launama An sholat Disupaki Seperti orang Yang tertidur Tidur Tidak sholat Subuh Tangi-tangi Mari subuh Terbit matahari Ya apa Kalau seperti itu Dia Katanya Sholat Maka Dia Wuduk Setelah Terbitnya Matahari Jadi Jangan Wuduk Waktu itu Ngelilir Langsung Wuduk Kalau Sudah Itu Tidak Mungkinkan Untuk Sholat Subuh Di Waktu itu Karena Sudah Waktunya Keluar Sekian Belum Tuluk Usama Segitu Aja Maka Andanya Dia Terbit Wuduk Ketika Terbit Matahari Kenapa Seperti itu Supaya Dia Disangka Dia ini Sholatnya Sholat Duh Bukan Sholat Subuh Nah ini Apa tujuannya Menutupi Cekak Diomong Wong Eh Sholat Subuh Mungkin Daripada Mereka Yang menguatkan Seperti hal-hal Itu tadi Itu Seperti itu Bahkan Dalam fatawanya Imam Ibn Hacer Juga disebutkan Untuk Supaya Tidak Ada Terjadi Omongan Daripada Juhal Katanya Katanya Beliau Barunya Itu Pakai Juhal Orang-orang Yang bodoh Nah kalau Seperti itu Berarti Mau Kita Terus Katakan Bodoh Itu Ya Kita Bilangi Sebaiknya Jangan Kelilingkan Kotak Kalau Waktu Hutbah Harus Kita Kandani Itu Makro Jangan Kita Nganut Terus Saya Apa Apa Yang Dikatakan Oleh Pala Unama Gak Papa Kalau Takut Untuk Dihomongi Orang Jangan Ini Tentang Kesunaan Diam Yang Kesepuluh Tahiyatul Masjid Tahiyatul Masjid Kesunahan Daripada Jumat Yaitu Tahiyatul Masjid Solat Tahiyatul Masjid Berapa Rokaat Disunahkan Solat Tahiyatul Masjid Ini Empat Rokaat Dengan Satu Kali Tashahud Alias Satu Kali Salam Empat Rokaat Tanpa Tashahud Awal Berarti Satu Kali Salaman Yak Rok Fihina Membaca Di Rokaat Rokaat Surat Al-Ikhlas Membaca Surat Al-Ikhlas Gampang kan Surat Surat Al-Ikhlas Tapi yang Membuat Sulit Kalau Bacanya Mudah Yang Membuat Sulit Membaca Setiap Rokaat 50 Kali 50 Kali Setiap Rokaat Bahkan Dalam Ikhiyat Disitu Dikasih Penguat Dikasih Apa Namanya Pendorong Supaya Kita Tidak Berat Untuk Mengamalkannya Dikasih Riwayat Orang Orang Yang Melakukan Seperti Ini Solat Sunnah Takhiyat Masjid Empat Rokaat Setiap Rokaat Baca 50 Sehingga Totalnya 200 Dia Tidaklah Meninggal Sampai Dia Melihat Tempatnya Dia Di Surga Atau Kalau Dia Tidak Melihat Dilihatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tempatnya Dia Di Surga Kalau Mau Melihat Kedudukannya Di Surga Maka Ini Amalannya Jikalau Datangnya Tadi Telat Sehingga Dia Masuk Dan Dalam Keadaan Imam Sudah Berkutbah Maka Jangan Solat Empat Rokaat Tapi Solat Dua Roka Dua Rokaat Saja Dua Rokaat Pun Harus Diting Diringankan Bagaimana Ada Kata-kata Ringankan Itu Wa Makna Takhfifiha Maknanya Meringankan Anyaktasir Alal Wajibat Meringkas Atas Kewajiban Kewajibannya Saja Ini Tentang Kesunaan Tahyiatal Masjid Kalau Kalau Mau Mengamalkan Memang Datangnya Agak Agak Awalan Mungkin Ini Kalau Biasa 15 Menitan Yang Kesebelas Adamul Ikhtiba Tidak Memakai Habwa Baik Dengan Tangannya Atau Dengan Apa Kain Kenapa Kok Kesunaannya Itu Tidak Memakai Habwa Karena Akan Menjadikan Tidur Gampang Tidur Nanti Ketika Dia Memakai Habwa Tapi Pendapatnya Imam Ibnu Ziyad Kecuali Dia Ketika Memakai Habwa Bukan Tidur Malah Semangat Semangat Maka Tidak Masalah Menggunakan Habwa Ini Daripada Tambahan Tiga Kesunaan Daripada Kesunaan Jumat Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkannya Sedikit demi Sedikit Sehingga Nantinya Bisa Sempurna Kesunaan Kesunaannya Kita Amalkan Mungkin Ada tambahan Dari guru kita Atau Mungkin Ada Pembahasan Silahkan Am Dari Sampai Terima kasih.